Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Ini suara saya kedengeran sampai belakang ya Karena ini sudah menjelang sore jadi energi saya sudah mulai habis Jadi saya terpaksa harus pakai mikrofon biar kedengeran sampai belakang Sebentar saya besarin dikit Oke jadi sebelumnya semuanya pernah ketemu saya sebelumnya? Oh sebagian, iya karena saya familiar dengan beberapa wajah Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu mungkin baru pertama kali ketemu saya Jadi nama saya adalah Rizky Amelia Zain, saya biasanya dipanggil Amel Saya sebenarnya, oh enggak sebenarnya, saya ada di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial Meskipun saya di PKS, di Psikologi Sosial Saya juga banyak mengajar mata kuliah metodologi Jadi saya diminta untuk mengajar satu topik ya di metodologi penelitian kuantitatif untuk mahasiswa magister profesi Jadi kalian mendapatkan satu konsep yang cenderung, eh satu desain penelitian yang sebenarnya cenderung baru Jadi ini baru diajarkan semester ini kalau enggak salah Karena ada banyak concern soal penelitian-penelitian tesisnya mahasiswa Dimana tesisnya mahasiswa itu kebanyakan menggunakan statistik ya, teknik statistik Tapi respondennya itu cuma 3, cuma 4 Sebenarnya kan enggak appropriate ya, cuma 3, cuma 4 menggunakan teknik statistik Tapi ternyata ada desain penelitian yang bisa kalian gunakan ya ketika kalian menggunakan sampel yang sangat kecil Yaitu menggunakan single case experimental design Ini agak berbeda dengan model experimental tradisional yang group based Yang biasanya kalian mungkin sudah pelajari di S1 Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok ya Dan ini sangat bermanfaat kalau kalian sebenarnya tidak hanya berkaitan untuk tesis Dimana kalian kan harus lulus, kalau enggak menulis tesis kan enggak lulus ya Tapi selain itu ketika kalian nanti berpraktik sebagai seorang psikolog Gimanapun juga kalian sebagai tenaga kesehatan itu punya kewajiban untuk memberikan intervensi Intervensi atau pilihan perawatan itu yang evidence based Jadi yang memang berbasis bukti Jadi kalian sebenarnya sudah enggak boleh lagi Cuma sekedar memberikan pilihan treatment itu berdasarkan impresi klinis saja misalnya Atau berdasarkan impresi-impresi yang kalian dapatkan dari klien Karena jelas itu enggak bertanggung jawab secara etika profesional Bahwa kalian memang seharusnya memberikan treatment yang evidence based Dan salah satunya adalah membuatnya menjadi evidence based adalah Dengan menjalankan terapi atau intervensi Itu dalam kerangka riset Dan itu kalian bisa menggunakan metode ini Nah memang pada dasarnya ini sangat bermanfaat Buat teman-teman yang mungkin berhubungan nanti ya sebagai terapis Mungkin berhubungan pada klien-klien yang sifatnya individual Tetapi kalau untuk yang levelnya misalnya organisasi atau kelompok Saya kira mungkin enggak terlalu berlaku ya Tapi ini hanya biasanya berlaku untuk ketika kalian menghadapi responden individual Partisipan yang sifatnya individual Ya ini ada referensi ada dua Oh ya slide-nya bisa diakses di sini Kenapa saya enggak taruh di Psyche Karena ini nanti masih belum selesai ada yang mau saya sempurnakan Saya jujur aja baru baca ini secara mendetail itu kira-kira dua hari yang lalu Jadi kemungkinan ada Nanti akan saya coba lihat lagi literaturnya Nanti akan saya coba Identifikasi kira-kira ada pemahaman saya yang keliru atau enggak Kalian saya juga kasih referensinya Nanti kalian juga bisa sambil baca Seperti apa dan ternyata ini jauh lebih kompleks daripada yang saya bayangkan Jadi metodenya jauh lebih kompleks daripada yang saya bayangkan Ini tidak sesederhana yang kalian bayangkan Meskipun kalian berurusan dengan dua, tiga responden, partisipan ya Tapi ternyata ada aspek yang membuatnya menjadi lebih kompleks Daripada ketika kalian melakukan penelitian dengan model eksperimen yang sifatnya tradisional Dan yang menarik adalah Desain penelitian ini Itu sudah mulai ada baru ditulis Guideline-nya, guideline reporting-nya Jadi ketika kalian melakukan Desain ini ada panduan untuk melaporkannya Jadi apa saja yang harus dilaporkan Bagaimana melaporkannya, apa yang harus direncanakan Sebelum mengambil data dan sebagainya Itu ada cukup lengkap ya Di guideline ini namanya Stripe Semuanya open access, dua-duanya open access Ini sudah ada link-nya Jadi kalau kalian buka Ini, buka link ini Maka kalian kalau ngeklik ini nanti akan langsung merujuk ke artikel tersebut Dan open access kalian gak Dia gak di paywall Jadi kalian bisa access dengan bebas Seperti itu Terus kemudian Ya referensinya ada dua Ini yang saya gunakan secara Umum Hampir semua materi yang saya susun ini Berdasarkan dari Dari referensi yang ini Kalau yang kedua Referensi yang kedua ini murni untuk reporting guideline-nya Jadi nanti kalau kalian Misalnya menggunakan desain ini Maka kalian harus ngacu ke sini guideline-nya Jadi apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya Apa yang dilaporkan Apa yang harus direncanakan Seperti itu kira-kira Oke, jadi kenapa Ketika kalian punya sampel kecil Saya kira terutama dari teman-teman yang klinis sama pendidikan ya Kalau kalian di klinis sama pendidikan kan agak sulit Ketika Kasusnya kan kebanyakan kasus-kasus khusus Dimana kamu gak mungkin Menghabiskan waktu Selama profesi ini hanya untuk Misalnya cari Cari klien Misalnya 10, 12, gak mungkin ya Sedangkan terus sama extent Kalau kamu menggunakan teknik statistik Either meskipun yang Non-parametrik sekalipun Itu jelas gak justified ya Gak mungkin kamu menggunakan teknik statistik model apapun Untuk sampel yang jumlahnya cuman 10 Cuman 8 Cuman 3 Udah lupakan itu semua ya Jadi lupakan Jadi jangan pernah Jangan pernah merasa Percaya diri gitu Dengan menggunakan Statistik hanya untuk Sampel yang jumlahnya Puluhan yang kamu bisa hitung dengan jari Selama kamu bisa hitung dengan jari Jari kaki dan jari tangan Jangan pakai statistik ya Kayak begitu Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya Ketika kamu melakukan teknik statistik Untuk melakukan inferensi terhadap data Mengambil kesimpulan dari data Maka resikonya adalah Pertama kita berkaitan dengan standar error Standar error itu nanti berkaitan dengan sampling error Jadi misalnya nih Misalnya kamu punya 10 klien ya 10 responden Terus kamu ukur rata-rata intelijensinya Misalnya ya Rata-rata intelijensi Katakanlah 102 misalnya 102 itu kan sampelmu Kan kamu harus melakukan inferensi berapa rata-rata Intelijensinya Orang yang karakteristiknya sama Yang dipopulasi Tempat kamu ngambil sampel Kan begitu Nah persoalannya Kalau kamu sampelnya cuma 10 Maka standar errornya Kan besar sekali Ya Karena kalau kalian lihat rumus standar error Masih ingat rumus standar error? Saya tentu saja tidak ingat ya Tentu saja tidak ingat Jadi pada prinsipnya Standar error itu memberikan Informasi soal simpangan Simpangan atau selisih Antara Selisih antara parameter Bukan parameter Hasil di sampel Dengan hasil di populasi Jadi itu selisihnya Itu disebut dengan standar error Nah kemudian biasanya Kita mengestimasi Min populasi Menggunakan standar error of min Kan begitu Kalau proporsi Maka standar error of proportion Kan begitu Kalau kalian misalnya Menggunakan kayak model regresi Yang kamu pelajari di statistik lanjut BTW minggu depan Saya masuk statistik lanjut Itu kan kalau regresi Itu kan ada Koefisiennya tuh Ada beta Ada beta Ada standardized beta Nah maka kemudian Kalian perlu standar error Untuk tahu Beta ini Kalau misalnya dipopulasi Berapa estimasinya Kalau betanya yang ada Di model regresimu Itu kan punyanya Si sampel kan Tapi kalau punyanya populasi Kamu mesti ngitung Standar errornya Mesti taking account Standar errornya Persoalannya Kalau sampelnya kecil Standar errornya Tidak bisa dikendalikan Jadi bisa dibilang Bahwa estimasimu Sangat tidak akurat Jadi nilainya bisa berapa aja Jadi tidak ada gunanya Kamu melakukan sampling Kalau sampelnya kecil Karena estimasimu Di level sampel Itu tidak ada gunanya Kamu tidak bisa nebak Berapapun Nilai di populasi Bisa berapapun Jadi kalau kamu Misalnya ngukur Intelijensinya Sample jumlahnya 10 Sedangkan populasinya Misalnya kamu tidak tahu Populasinya berapa Misalnya Intelijensi Taraf intelijensi Masyarakat Indonesia Coba 230 juta Penduduk Indonesia Hampir 300 ya 250 juta Pasnya segitu Jadi kamu mengambil Cuma 10 sampelnya Jadi nilai Kira-kira Rata-rata Intelijensi orang Indonesia Satu nilainya bisa berapapun Jadi kamu mengukur 10 orang itu Tidak ada gunanya Kenapa? Karena sampelnya terlalu kecil Make sense ya? Jadi kenapa Standard error menjadi Tidak terkendali Kemudian yang kedua adalah Statistical power Nanti akan saya jelaskan Di statistik Apa itu statistical power? Ada yang pernah dengar Istilah statistical power? Tidak pernah ada yang dengar Karena memang tidak pernah Diajarkan Harta karun yang tidak pernah Diajarkan Biasanya kalian diajarkan Taraf signifikansi ya Besok kalian akan Saya akan mengegarkan Iman kalian pada Taraf signifikansi ya Karena Taraf signifikansi itu Tidak memberikan informasi Apapun Tidak memberikan informasi Apapun Yang justru malah Lebih penting Yang sering diabaikan Adalah statistical power Jadi statistical power Secara definisi Adalah peluang Yang kamu miliki Sebagai peneliti Untuk mendeteksi Adanya efek Kalau efek itu Beneran ada Di populasi Jadi kalau kamu misalnya Pingin tahu Apakah satu treatment Itu efektif Maka statistical power Adalah peluang Kamu mendeteksi Adanya efek Efek treatment Kalau efek itu Emang beneran ada Sesuatu yang kita inginkan Kita kan ingin punya Peluang besar Untuk mendeteksi Adanya efek Ketika efek itu Emang beneran ada Nah sedangkan Taraf signifikansi Itu tidak ada Kaitannya dengan hal itu Nah kalau kamu Sample-nya itu kecil Maka statistical power Jadi jelek Karena statistical power Merupakan fungsi Dari sample size Ukuran sample Kemudian efek size Dan juga design study Di sini ada yang pernah dengar Efek size? Istilah efek size? Ada yang pernah dengar Istilah efek size ya? Lumayan lah Efek size itu menurut saya Itu yang harusnya Kalian cari Bukan taruh signifikansi Yang harus kalian cari adalah Efek size Kalau misalnya Treatment itu berpengaruh Kalau misalnya Dua variable itu berkorelasi Kamu kan ingin tahu Korelasinya seberapa kuat Ya kan? Kalau ada efek positif Emang seberapa ngefek Kan gitu Kalau misalnya Kamu ngasih CBT Sama REBT misalnya Kamu kan ingin tahu Mana yang lebih efektif Kan begitu Nah indikator mana Yang lebih efektif Itu adalah efek size Nah peluang kamu Untuk mendeteksi Adanya efek Itu adalah statistical power Peluang ya Peluang untuk Mendeteksi adanya efek Itu disebut dengan Statistical power Kalau sample size-nya kecil Maka sudah pasti Statistical power-nya jelek sekali Sehingga kalau peluangnya itu kecil Untuk mendeteksi Adanya efek Kalau efek itu beneran ada Ya bisa dibilang Kamu kemungkinan besar Akan hasilnya tidak efektif Ya enggak sih? Kamu mungkin berpengaruh Kalau diletar itu kok Bilangnya efektif ya? Sehingga kemudian Tidak bisa menghasilkan Tidak bisa mendeteksi Efek Ketika efek itu ada Kemudian resiko yang ketiga adalah Ketika sampelmu kecil Maka Kalian pernah dengar Isilah type 1 dan type 2 error? Ya pernah ya? Ada beberapa yang pernah ya? Type 1 adalah Type 1 error atau false positive Itu adalah Ketika kamu bilang ada efek Ketika kamu bilang ada pengaruh Ketika kamu bilang ada kaitan Ada korelasi Ternyata sebenarnya Tidak ada Sedangkan type 2 error Kebalikannya Ketika kamu bilang tidak ada efek Ketika kamu bilang tidak ada pengaruh Ketika kamu bilang tidak ada korelasi Padahal sebenarnya Di populasi ada Nah kalau seandainya Kamu sampelnya kecil Peluang kamu Peluang kamu mengalami False positive Jadi peluang mengalami False positive Itu disebut dengan type 1 error Ya Jadi peluang terjadinya False positive adalah type 1 error Jadi false positive dan type 1 error Ini dua hal yang berbeda loh ya Dua hal yang berbeda Kalau false positive adalah Kamu melakukan kesalahan Ketika kamu bilang ada Padahal tidak ada Sedangkan peluang Kamu melakukan kesalahan tersebut Itu disebut dengan type 1 error Eh salah Saya keliru Saya barusan menyesatkan kalian Keliru Jadi false positive sama type 1 error Ini sama saja Sama saja Sama saja Yang berbeda adalah alpha Nah alpha Jadi kalau type 1 error Sama false positive itu sama Ya jadi ketika kamu bilang ada Padahal tidak ada Itu adalah false positive Atau type 1 error Sedangkan alpha Itu adalah peluang Kamu melakukan type 1 error Alphanya kecil Berarti peluangnya kecil Kamu melakukan type 1 error Kalau alphanya besar Maka besar peluangnya Kamu melakukan type 1 error Sebenarnya kalau budget statistik Itu awalnya memang dari teori probabilitas Semuanya peluang semua Ya sebenarnya alpha itu peluang P value atau taraf signifikansi Itu juga peluang sebenarnya Maka nanti mungkin agak Pertama mungkin agak Menggegarkan imanmu Karena Karena ini sebenarnya perkara peluang Ya begitu Kemudian kalau misalnya Kamu besar sekali Kemungkinan yang kamu melakukan Type 1 error Tentu saja kesimpulan yang kamu ambil Menjadi misleading Jadi ketika kamu bilang Bahwa treatment itu tidak efektif Kamu bilang treatment itu efektif Kemungkinan besar kamu salah Kemungkinan besar Ya kalau salah ya berarti Apa bedanya Perlitianmu sama hoaxe ya Sama saja Jadi tentu saja Ini tidak Sesuatu yang tidak kita inginkan Jadi jangan pernah menggunakan Teknik statistik apapun Pada sampel Yang bisa kamu hitung jari jumlahnya Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oh ini Sesi kita kali ini Saya rekam Nanti saya unggah di Youtube Karena nanti Ternyata katanya Buri ini dibutuhkan juga Buat mahasiswa yang angkatan sebelumnya Jadi nanti kalian bisa Akses juga di Youtube Kalau lupa Ya Jadi itu Rekamannya di Youtube saya Oh enggak Jadi nanti yang direkam itu adalah Screennya Layarnya sama suara Makanya saya pakai beginian Jadi yang Enggak Saya juga enggak Saya juga enggak kepingin Enggak suka banget wajah saya Itu sangat aneh Dan memalukan Jadi tentu saja enggak Saya enggak mau wajah saya direkam Jadi cuman screen Sama suara Suara saya aja Kalau enggak ada yang ditanyakan Berarti Nah Kalau yang terjadi Sample-nya kecil Berarti Kalian masih bisa melakukan pelitian Secara butang jawab Namun Kalian harus menggunakan Desain yang berbeda Disebut dengan Single case experimental design Nah apa itu Single case Nanti ini ada beberapa hal Yang akan saya jelasin Saya enggak akan secara detail Mbah soal bagaimana Cara menganalisis datanya Karena itu sesuatu yang sebenarnya Bukan di frameworknya Mata kuliah metodologi Tapi mungkin di mata kuliah yang lain Saya juga Karena Ya To be honest Saya juga enggak Belum benar-benar tahu Belum benar-benar memahami Bagaimana cara menganalisis datanya Sebenarnya sih modelnya Agak deskriptif gitu Tapi kayaknya ada beberapa hitungan Yang sebenarnya itu agak berbeda Dengan yang saya dulu pelajarin Jadi ada beberapa teknik baru Yang melengkapi kekurangan Di teknik-teknik sebelumnya Sehingga ini kayaknya Saya juga butuh waktu Untuk cari tahu Ini sebenarnya maksudnya gimana Bisa tidak terlalu percaya diri Untuk mengajarkan kalian Bagaimana cara menganalisis datanya Tapi akan saya tunjukkan Bagaimana cara Melakukan perencanaan studinya Terus juga bagaimana Cara mempresentasikan hasilnya Kira-kira bakal seperti apa Ya nanti kita mulai dari definisi Setelah itu karakteristik Menurut jenis-jenisnya apa Karena ada jenis desainnya itu Juga ada banyak gitu ya Karena bisa jadi treatmentnya ada dua Bisa jadi outcome variable-nya Ada lebih dari satu Jadi bisa jadi yang sebenarnya Mau kamu ubah Target behavior-nya itu Bisa lebih dari satu Atau bisa jadi kombinasi Bahwa beberapa treatment Untuk beberapa outcome variable Ya itu tambah Ruat lagi urusannya Macem-macem ya Tergantung kebutuhan Dan pertanyaan penelitian Yang mau kamu coba jawab Kemudian Pilihan pengukuran berulang Karena prinsipnya begini Kalau kamu melakukan Single case experimental design Maka konsekuensinya adalah Kamu tidak boleh Hanya melakukan pengukuran dua kali Karena bayangannya mahasiswa kan Nanti sebelum eksperimen Eh apa sebelum treatment Kita kasih tes dulu Prites Kemudian abis itu post-test Ya Kemudian dibandingkan Nanti pre-test dan post-test Tidak bisa Begitu Jadi harus ada pengukuran berulang Jadi baseline satu Kemudian baseline itu setidaknya dua Sehingga kemudian setidaknya Sesedikit-sedikit Yang sesederhana-sederhananya Kamu butuh tiga kali pengukuran Jadi tidak boleh cuman dua kali Jadi misalnya kamu pertama Kondisi baseline Kedua setelah intervensi Kemudian yang ketiga adalah Kondisi baseline Jadi kamu kasih jeda Setelah itu kondisi baseline Kemudian diukur lagi Jadi tidak boleh Cuman dua kali Kalau cuman dua kali Itungannya pseudo-experimen Ya Seudo-experimen Bahkan untuk Eksperimen yang tradisional Yang group-based Itu sama Jadi kalau kamu menggunakan Pre- dan post-test Ya Meskipun itu repeated measurement Tapi karena cuman dua kali Jatuhnya menjadi Apa namanya Pre-experimen ya Masih pre-experimen Untungannya masih pre-experimen Jadi belum sampai ke True-experimen Jadinya Karena cuman dua kali Pada kelompok yang sama Kecuali kalau kamu menggunakan Pengukuran berulang Beda lagi ceritanya Jadi kekuatannya adalah Pada pengukuran berulang Jadi semakin banyak data point Meskipun respondennya sedikit Tidak masalah Tapi kamu punya beberapa data point Misalnya satu responden Satu responden Satu partisipan Satu klien Dia cuman satu Respondenmu cuman satu doang That's okay Tidak apa-apa Tapi kamu melakukan pengukuran Setidaknya 20-25 kali Misalnya Ya tentu saja Kamu punya data banyak kan ya Kayaknya kamu bisa menggambarkan Trend Perubahan Target behavior Yang kamu mau ukur Yang terjadi beberapa fase Ketika fase baseline Atau fase intervensi Seperti itu Terus kemudian Soal treatment fidelity Ini juga sangat penting Ya untuk menjaga Integritas Temuan penelitianmu Karena pada dasarnya Kalau penelitian kuantitatif Itu semua sudah fix di awal Semua sudah fix di awal Desain itu harus fix di awal Kalau ternyata terjadi penyimpangan Ketika pelaksanaan Kamu harus catat dan Laporkan Tidak boleh ceritanya Tidak dilaporkan Ya jadi untuk Untuk Meyakinkan bahwa Temuan penelitianmu itu Bisa dipercaya Bisa kredibel Maka tentu saja kita perlu Ada assessment Ada tahapan tambahan Untuk melihat apakah Temuanmu itu bisa dipercaya atau enggak Temuan penelitianmu Nanti kemudian ada langkah-langkah Melakukan SCID itu seperti apa Terus pertanyaan soal Ya kalau kita bicara soal kuantitatif Maka pertanyaannya adalah Ini bisa digeneralisasi apa enggak Bisa direplikasi apa enggak Jadi ketika bisa digeneralisasi Kemudian pertanyaan berikutnya Bisa direplikasi enggak Atau penelitianmu Jadi enggak lucu juga Ketika kamu melakukan penelitian Hasilnya A Dilakukan penelitian lain Dengan desain yang sama Hasilnya B Siapa yang bisa dipercaya Enggak bisa direplikasi kan Itu jadi masalah juga Itu di psikologi jadi masalah ya Terutama pos 2011 Jadi banyak orang yang bilang Psikologi itu enggak bisa dipercaya Karena enggak bisa direplikasi Sebagian besar teorinya Ada banyak sekali teori-teori major Yang diyakini Diimani Kemudian disebarkan Luaskan Didakwakan oleh para dosen Menyata gawat semua Aduh gawat ya Seperti itu ya Oke Jadi prinsipnya begini Yang disebut dengan Single case experimental design Cara definisi Kata kuncinya adalah Pertama adalah untuk menguji efek Sebuah intervensi Jadi kamu punya intervensi Kamu punya intervensi Bisa intervensi yang kamu kembangkan sendiri Bisa intervensi yang sudah ada Bisa intervensi yang sudah ada Dan kamu modifikasi Terserah Bisa apa saja Dan kamu ingin tahu Dengan melakukan intervensi tersebut Itu bisa Berefek pada Outcome variable enggak Berefek pada Dependent variable enggak Jadi Efeknya treatment Terhadap sesuatu Begitu ya Treatment disini adalah Variable Variable Independent Variable independent Variable manipulasi Variable treatment Dan sebagainya Sama Hampir sama Jadi variable yang divariasikan Artinya Responden atau subjek Itu menerima Perlakuan yang bervariasi Ya Perlakuan yang bervariasi Bervariasinya adalah pada Variable treatmentnya Nah Persoalannya adalah Di Single case ini Respondennya cenderung sedikit Paling sedikit Itu sebenarnya tiga Tiga responden Sebenarnya Tetapi Dalam kasus tertentu Dimana kamu misalnya Menangani kasus yang sangat-sangat Spesifik Kayak teman-teman di klinis Misalnya Teman-teman di klinis Biasanya mungkin Menangani kasus yang Benar-benar spesifik Yang sudah enggak ada lagi Kembaran Mungkin prevalensinya Sangat rendah Di Indonesia Apa ya Kasus apa ya Gangguan apa ya Yang sangat rendah Kamu enggak pernah temui Di Indonesia Boleh enggak tahu Saya juga bukan klinis Ya mungkin ada Saya juga enggak tahu Tapi kalau misalnya Kamu ternyata punya Beberapa responden Kamu harus pastikan Bahwa kondisi mereka sama Tidak terlalu banyak Variasi antara Responden-responden tersebut Jadi seandainya Kamu punya tiga responden Tiga klien ya Misalnya pas PKPP Kamu dapat Berapa PKPP Minimal Tujuh ya Tujuh Tujuh something Saya enggak tahu ya Misalnya tujuh gitu ya Kamu pastikan ketika kamu Misalnya PKPP itu Mau kamu terusin ke tesis Misalnya dengan menggunakan Framework ini Ya kamu harus pastikan Bahwa variasi antar Klien itu enggak terlalu besar Karena kalau variasinya Makin besar Kamu butuh Tindakan tambahan Untuk mengurangi efek Variabilitas itu Variabilitasnya responden Nah Prinsipnya adalah Meskipun jumlah respondennya dikit Enggak ada masalah Tetapi Kita mengukurnya secara berulang Ya ada repeated measurement Jadi Repeated measurement ini adalah Salah satu kekuatannya Single case Jadi meskipun responden dikit Tapi kamu melakukan pengukuran Berulang Ini di psikologi Ada beberapa disiplin ilmu Apa? Subdisiplin di psikologi Itu yang kekuatannya sama Jadi kayak mungkin Kalian pernah dengar Experience Experience sampling Jadi orang-orang experience sampling Jadi biasanya teman-teman Di neuroscience Itu biasanya menggunakan Model experience sampling method Jadi salah satunya adalah Yang saya tahu Ada teman saya itu Yang meneliti soal Empati Ya soal empati Jadi salah satu Cara untuk mengukur Outcome variable-nya Adalah dengan menggunakan EEG Gelombang otak itu loh Ternyata ada yang portable sekarang Ada yang portable Jadi bisa dibawa kemana-mana Jadi bisa ngambil data point Beberapa kali dalam satu hari Respondennya cuma sedikit Respondennya paling cuma 3-4 orang Tapi data pointnya bisa Satu orang Bisa 200 Bisa 300 Bisa 400 Bisa banyak sekali Jadi tentu saja Meskipun sampelnya sedikit Karena data pointnya ada banyak Tentu saja Lebih baik Daripada yang respondennya 30 Nah bisa jadi Intervensi itu bisa dilakukan Secara sekwensial Kalau kamu punya lebih dari Satu intervensi Nah nanti kalau Intervensi itu ada Lebih dari satu Maka kamu mesti mikirin Counterbalancing Masih ingat ada istilah Counterbalancing? Enggak Di eksperimen Harusnya udah diajarin Jadi Counterbalancing itu adalah Untuk mengurangi efek urutan Terhadap treatment Jadi mungkin Ada kelompok yang dikasih urutannya Treatment 1 Treatment 2 Ada yang treatment 2 Treatment 3 Misalnya Jadi untuk mengurangi efek urutan Adalah kamu memodifikasi Sekwens atau urutan Ketika partisipan itu Diberikan treatment tertentu Ini terjadi kalau Kalian punya Lebih dari satu intervensi Tapi saya kira kalian Tidak ingin mempersulit diri kalian sendiri Satu intervensi aja Udah munyeng ya Apalagi tambah Ya saya enggak tahu Siapa tahu kalian menyukai tantangan Ya saya enggak tahu Gitu Bisa juga dengan randomisasi Jadi nanti akan saya tunjukkan Fase-fase gitu ya Fase intervensi Fase baseline Kemudian fase follow up Dan sebagainya Nanti randomisasi ini Bukan berarti Kemudian Assigning partisipan Ke kelompok tertentu Enggak Tapi kalian Assigning partisipan Pada fase tertentu Jadi randomisasinya Bukan pada kelompok Tapi pada fase 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 apa? Fase risetmu Nah nanti Metode analisis datanya Itu cenderung spesifik Menggunakan analisis visual Dan sesatu teknik statistik Yang namanya Overlapping percentage Nanti akan saya jelaskan Apa itu Ya overlapping percentage Ada yang mau ditanyain? Kira-kira? Tidak ada? Oke Jadi karakteristiknya adalah Pertama Di assessment berulang kali ya Jadi Partisipan itu Di assess Lebih dari 1-2 kali Lebih dari 2 kali Karena kalau cuma 2 kali Kamu enggak bisa pakai Design ini Jadi mulai dari awal Ketika intervensi itu Belum dilakukan Jadi ketika intervensi itu Belum dilakukan Itu namanya fase Yang disebutkan fase baseline Jadi ketika kamu belum Ngapa-ngapain Sehingga kamu nanti Akan membandingkan Trend Trend Progress Atau penurunan Kan tergantung Kamu mau menurunkan Atau mau menambah Meningkatkan Trendnya si responden Itu pada fase Belum dikasih intervensi Dengan sesudah dikasih intervensi Nah prinsipnya adalah Assessment berulang ini Kamu jadi tahu Trendnya Gimana Jadi setelah dikasih intervensi Dan sebelum dikasih intervensi Itu seperti apa Dan tentu saja Kamu akan bisa melihat Menangkap gejala perubahan Itu dengan lebih baik Ketika kamu punya Beberapa kali fase baseline Jadi Seharusnya Seharusnya ketika fase baseline Yang pertama Sebelum treatment itu dikasih Dia akan menunjukkan Gejala tertentu misalnya Tentu aja gejalanya intens Kalau kamu ingin menurunkan Sesuatu Gejalanya cenderung intens Setelah kamu kasih treatment Harusnya Dia akan menunjukkan Gejala penurunan Ya Meskipun ada treatment Yang sifatnya itu Langsung kelihatan Ada treatment itu Yang butuh waktu lama Sampai kemudian Kelihatan terjadi perubahan Saya simpan buat yang kedua Nanti akan saya jelaskan Ya ini dulu aja Ya jadi Fase itu prinsipnya ada dua Fase baseline Sama fase intervensi Bisa juga fase follow up Ya kalau fase follow up Itu berarti setelah baseline Setelah jeda agak lama Terus kemudian kalian Meminta client untuk Meng-assess client Ya untuk baseline terakhir Ya itu adalah fase follow up Kamu ingin tahu Kondisi akhir Ya setelah Mulai apa Sudah mulai terpisah Itu apa Apa proses apa tuh Memisahkan diri itu apa Apa Oh iya Fase terminasi Ya fase terminasi Jadi sebelum fase terminasi Itu kemudian kalian melakukan Follow up dulu Ya follow up Biasanya simbolnya Kalau fase baseline Itu simbolnya A Sedangkan kalau intervensi B Jadi kalau A, B, A, B, A Berarti intervensi Berarti baseline Intervensi Baseline Intervensi Baseline Atau bisa A, B, A, B, A Nanti bisa lihat Saya tunjukkan Bentuknya seperti apa Ini adalah nama lain Dari single case experiment design Jadi kalau kamu nemu di jurnal Bentuknya Macem-macem ada single subject Ada single subject research design Sama aja Cuma beda nama Tapi aslinya sama aja Ini nama lainnya mereka Small end design Kalau ini End of one trial Ini biasanya digunakan di kesehatan Terutama buat pengembangan obat Misalnya Visat parmako Sedangkan kalau di psikologi Biasanya itu menggunakan istilah Single case experiment design Atau single subject experimental design Nah ini kapan? Kalian harus menggunakan SCED Apa yang harus dilakukan? Pada saat seperti apa? Pada situasi yang seperti apa? Dimana kalian bisa menggunakan Single case experimental design? Pertama Ketika kamu ingin melakukan Pengen tahu Pertanyaan pelitiannya adalah Berkaitan dengan Efektivitas intervensi Ini saya kira sudah jelas ya Sepanjang pertemuan ini Tadi saya sudah Cukup sering menekankan ini Jadi Sekali lagi Tidak hanya buat riset Tapi juga Sekali lagi ini juga Bisa jadi pegangan kalian Sebagai seorang psikolog Profesional Untuk Memberikan treatment yang evidence based Jadi kamu tahu bahwa Ketika Pilihan treatment itu Tidak bekerja Itu berbasis data semua Jadi bukan pakai feeling Kan kebanyakan Kalau saya dengar Dari teman-teman saya yang psikiater Bahkan sekalipun Mereka kebanyakan pakai feeling Mengandalkan impresi klinis Dan itu Jujur saja Kita ini manusia Perlu Perlu tahu diri juga Kita banyak salahnya Kalau pakai Apa nanya? Pakai sesat yang sifatnya subjektif Terus kemudian Ketika riset kalian itu Konteksnya adalah Rehabilitasi klinis Misalnya Rehabilitasi klinis Kamu ingin mengubah Perilaku yang mal adaptif Misalnya Maka tentu saja Harus menggunakan Ini bisa menggunakan Reset ini Desain ini Terus ketika kamu punya Teknik intervensi baru Atau intervensi yang sudah ada Sudah baku Atau yang sudah baku Dimodifikasi Itu juga bisa Menggunakan SCED Atau bahkan mungkin Riset Teknik tertentu Teknik intervensi tertentu Yang sudah baku Kamu kasih pada kasus yang khusus Bisa juga Tidak ada masalah Jadi keunikan itu Bisa jadi pada treatment Bisa jadi keunikannya pada Subjeknya pada partisipannya Ketika kasusnya berbeda Yang tidak pernah Dilaporkan sebelumnya Terus kamu menggunakan Treatment yang kamu Buat sendiri Atau yang sudah Tersandar Atau yang sudah Tersandar Tapi dimodifikasi Atau bisa juga Ketika kalian Misalnya punya Schedule terapi Ketika ketemu Sama klien Kamu kan sudah Bikin program Program terapi Misalnya intervensi A, B, C, D, F, G Misalnya Nah kamu ingin tahu Bagian mana yang efektif Sedangkan bagian mana yang Tidak efektif Kamu juga bisa Menggunakan SCED Single Case Experiment Design Jadi kamu tahu Mana treatment yang bekerja Dan mana treatment yang tidak Bekerja Dalam satu paket terapi Terus bisa jadi Kita akan menggunakan Teknik ini sangat membantu Buat teman-teman yang Menangani kasus yang Sangat spesifik Yang tidak pernah Dilaporkan sebelumnya Karena kan kamu Tidak mungkin melakukan Pedekatan tradisional Ketika menemukan Kasus yang Prevalensinya mungkin Satu dari 100 juta orang Misalnya Tidak ada sih Tapi satu yang Sangat jarang Yang tidak pernah dilaporkan Karena tidak mungkin Kamu mendapatkan Responden yang banyak Untuk Kasus sejarah itu Kemudian target Intervensi yang tidak biasa Jadi jangan-jangan Target yang mau kalian Intervensi itu Sangat-sangat tidak biasa Wah itu Jelas Apa namanya Jelas Tentu saja kamu Tidak bisa pakai Pendekatan yang tradisional Terus kemudian Ketika seandainya Kalian tidak Mungkin mendapatkan Karakteristik Partisipan yang sifatnya Homogen Untuk di treatment Bersama-sama Maka ya Bisa menggunakan Single Case Experimental Design Karena prinsipnya Kalau di teknik Kalau di desain penelitian kuantitatif Yang Tradisional Itu Bagaimanapun Variabilitas Di dalam sampel Itu akan sangat mempengaruhi Bagaimana nanti hasil penelitianmu Karena variabilitas Dalam sampel itu Itu akan berkaitan Dengan efek size-nya Jadi kalau Variasinya terlalu banyak Tidak homogen Maka kemungkinan besar Kalian akan menemukan efek yang kecil Karena variasinya akan besar Dan tentu saja Kalian tidak punya waktu banyak Untuk menyelesaikan Master Apa? Nyeselesaikan apa? Profesi ini ya Cuma berapa tahun? Dua tahun setengah Bukan dua tahun? Oh dua setengah Bisa dua tahun Ada beberapa yang sampai Tiga tahun Ada sampai empat tahun Beberapa Tapi sebagian besar Sebagian besar Kayaknya dua setengah ya Umumnya ya Dua setengah tahun Tapi kan kalian tidak punya Banyak sumber daya Untuk lebih dari itu kan Sehingga kemudian Mau tidak mau Kalian harus Dealing sama Apa yang ada Yang bisa Yang paling visible Yang dicapai pada Target waktu yang kalian punya Ya otomatis ya Tentu saja Alasan yang sangat pragmatis Ini tentu saja dibenarkan Meskipun pragmatis Tapi ini dibenarkan Karena riset ini berkaitan Dengan sumber daya Kamu tidak mungkin Lakukan riset dengan baik Kalau sumber dayanya tidak ada Jadi otomatis ya Tentu saja ini berpengaruh Nah kalau seandainya Pertanyaan penelitianmu Masuk dalam kondisi tersebut Tentu saja Single case experimental design Adalah desain yang paling cocok Untuk diterapkan Nah ini ada tipe-tipenya nih Ada tipe-tipenya Jadi Single case experimental design Dan itu ada 4 umumnya Tapi ada beberapa yang menyebutkan 5 Ada yang menyebutkan 6 Saya pikir sih hampir sama aja Modifikasi antara 4 itu Yang paling umum adalah Pertama withdrawal dan reversal design Jadi Prinsipnya adalah Kalian membiarkan Jadi Ada fase Setelah fase intervensi Itu kalian menarik diri dulu Setelah Kemudian Setelah itu Kemudian baru kalian memulai Fase baseline yang baru Prinsipnya kayak gitu Makanya ini Ada fase Baseline Kemudian ada fase Fase intervensi Kemudian baseline Yang kedua Jadi ini ada 3 kali pengukuran Ini yang paling sederhana Yang lumayan Itu berarti kalian menambah Satu lagi fase intervensi Nanti di dalam fase itu Ada beberapa sesi Terapi Jadi jangan dibayangkan Ketika satu fase itu Cuma satu kali sesi Enggak Jadi satu fase Bisa beberapa kali sesi Tergantung Pertama tergantung pada Intervensi yang kamu gunakan Ya kayak CBT Atau apa kan Gak cukup satu sesi Saya juga gak tahu Walau-alau bisa Saya bukan orang klinis Saya gak tahu Tapi yang saya tahu Seingat saya Ada beberapa intervensi Itu yang gak bisa Dilakukan dalam satu kali fase Jadi harus beberapa sesi Sehingga kemudian Baru kelihatan hasilnya Jadi kamu harus Justifying dulu Ketika kamu memilih Teknik intervensi tertentu Kamu harus tahu Berapa lama Berapa kali Kamu harus kasih ke klien Sampai dia menghasilkan Perubahan yang kamu inginkan Nah itu juga Mesti dijustifikasi Sebelum melakukan Studi Jadi ini ya Withdrawal dan reversal Jadi setelah kalian Memberikan intervensi Jadi baseline Intervensi Kemudian ada fase Dimana kalian menarik diri Setelah itu memulai Baseline yang baru Fase baseline yang baru Kalau seandainya Treatment itu memberikan Efek Seharusnya baseline yang pertama Dengan baseline yang kedua Itu sama atau berbeda Kalau seandainya Kalau seandainya Treatment itu efektif Seandainya ya Treatment itu efektif Maka baseline yang pertama Dengan baseline yang kedua Itu harusnya berbeda Atau Sama Seharusnya Yang kita inginkan Sedikit berbeda Seharusnya Yang kita inginkan Ya Tapi Kenyataannya belum tentu Oke Bisa juga Kalau seandainya Kalau seandainya Treatment kalian Itu bukan yang one off Maksudnya bukan one off Pastilahnya ya Yang sifatnya itu Short wash out Jadi yang langsung kelihatan Dan langsung hilang efeknya Karena ada yang treatment ya Treatment itu langsung kelihatan Tapi juga hilangnya cepat Maka kalian gak bisa Gak bisa pakai yang withdrawal Gak bisa Kenapa? Karena langsung Hilang Dia langsung efek Tapi langsung hilang Cepat ya Nah Sangat disarankan Kalian menggunakan multiple baseline Jadi baselinenya harus banyak Ya jadi semakin Sulit Ya maksudnya Semakin sedikit Progres yang diberikan oleh klien Dari intervensi yang kamu berikan Maka kamu harus punya Semakin banyak baseline Untuk tahu Apakah treatment itu efektif Atau enggak Ya Sampai sini bisa diikutin enggak Maksudnya Kalau multiple baseline Itu bisa jadi Baseline-nya adalah Baseline perilakunya Bisa baseline orangnya Mengukur kondisi orangnya Karena kalau orang itu kan Berarti kan respondenmu Cuma satu ya Kondisi orang Bisa kondisi perilakunya Bisa juga gabungan Antara orang dan perilaku Ya bisa Across subject Antar orang Antar orang baseline-nya sama Atau misalnya Across setting Ya Across setting itu berarti Kombinasi antara Behavior perilakunya Dengan orangnya Sedangkan bisa juga Baseline-nya itu Berdasarkan perilaku Perilakunya muncul atau tidak Agak sulit ngebayangin ya Saya juga Karena saya bukan terapi Jadi agak sulit juga ngebayangin ya Tapi bayangan saya itu adalah Prinsipnya begini Fase baseline itu adalah Fase dimana jeda Antara satu fase intervensi Dengan fase intervensi yang lain Gitu Prinsipnya begitu Jadi Bisa jadi yang kamu ukur Itu adalah Perilakunya Karena kan baseline kan Kamu harus mengukur kan Kalau kamu misalnya Mau mengukur stres Katakanlah kamu ingin Melakukan sesuatu Untuk bikin stres itu turun Apa ya Intervensi yang umum ya Buat ngatasin stres Depresi deh depresi Kalau stres kan semua orang Stres ya Apa ya Depresi Apa si Biti lah Katakanlah Si Biti Si Biti lagi ya Ini menunjukkan betapa Kurangnya gitu Ketak-ketak kemampu apa Pengetahuan saya Si Biti itu terlalu terkenal Tapi memang dia evidence-based sih Di antara terapa Di antara intervensi yang lain Dia jauh lebih Bisa dipertanggungjawabkan secara Empirik gitu Daripada Apa Daripada terapi-terapi yang aneh-aneh Kayak art terapi Aneh-aneh itu Emotional therapy Apa ya Apa sih Kalian yang anak klinis apa sih Atau orang-orang pendidikan Apa sih biasanya Ngajarin Ah yang paling sederhana Ngajarin anak-anak Down syndrome Supaya mereka bisa pakai baju sendiri Ya itu kan intervensi kan Kamu melakukan apa Token ekonomi misalnya Ya Token ekonomi katakanlah ya Maka kondisi baseline Itu adalah ketika sebelum Kamu ngasih treatment Ya Setelah dikasih treatment Kamu ukur Ukur lagi kan Setelah itu kamu jeda Ada fase kan Jeda Jeda itu kamu ukur lagi Itu fase baseline lagi Multiple baseline Setelah itu Kamu jeda Kamu ukur lagi Setelah itu Kamu kasih intervensi Diukur lagi Jeda lagi Baseline lagi Setelah itu Kamu kasih lagi Jeda lagi Jadi kan baseline-nya ada banyak Kalau yang pertama Ini cuma satu kali jeda Cuma satu kali Fase baseline-nya cuma dua Maksimal Ya Kalau fase baseline-nya ada dua Kamu gak akan tahu persis Ada perubahan atau enggak Untuk intervensi Dan perilaku yang sulit dikoreksi Yang sulit memberikan progres Yang langsung Kecuali Kalau misalnya nih Kalau misalnya Kamu mengintervensi Orang yang demensia Pelupa kayak saya nih Gak demensia sih Tapi pelupa Gitu ya Saya ini kan orangnya pelupa banget Pelupa banget Sehingga kemudian Intervensinya adalah Misalnya dikasih Google kalender Untuk nyata jadwal Iya kan Bisa juga kan Itu kan sesuatu yang Sifatnya sangat cepat Mengingat sesuatu Tapi wash out-nya juga cepat Iya kan Maka kalau begitu Kamu bisa pakai yang pertama Yang pertama Karena Antara yang pertama Antara baseline dengan intervensi Itu kelihatan banget bedanya Tapi setelah kamu kasih baseline yang kedua Kemungkinan besar kan Banyak hilangnya Banyak hilangnya Banyak hilangnya Tapi antara pertama Antara fase baseline yang pertama Dengan fase intervensi Itu biasanya Kenaikannya Cenderung cepat Jadi kalau karakteristik Intervensimu Itu yang sifatnya lama Memberikan efek Maka kamu harus menggunakan Yang kedua Kalau yang cepat Langsung instant memberikan efek Yang di draw Yang pertama Kalau yang kedua Dan ketiga Kalau yang ketiga Dan keempat Ini sangat sederhana Ide-nya Pelaksanaannya sulit Yang kedua Ini prinsipnya Ketika kalian punya Lebih dari satu treatment Dan kalian memberikan Treatment itu secara simultan Yang terakhir Adalah Ketika kamu Ketika kamu punya Satu atau dua intervensi Tapi yang mau dirubah Target behaviornya Itu lebih dari satu Sampai sini Masuk Nangkep Masuk saya Jadi kalau ini misalnya Kamu ingin Kamu ingin Ngetreatment depresi Misalnya Intervensinya Misalnya CBT Atau REBT Maka kamu bisa pakai Alternating Atau Simultaneous Treatment Design Jadi beberapa treatment Untuk satu Target behavior Sedangkan yang terakhir Kamu punya Satu atau lebih Intervensi Untuk menangani Beberapa Target behavior Jadi gak cuman satu Kalau ini kan Variable Dependentnya satu Ini variable dependentnya Lebih dari satu Lebih dari satu Kita gak tahu berapa Bisa berapa saja Kalau kalian mau melakukan Randomisasi Keempat-empatnya bisa Tetapi tidak umum Dan tidak perlu Mempersulit diri kita sendiri Jadi Dan biasanya pada konteks Practical Agak sulit kita melakukan Randomisasi Kalau udah kasusnya Ketika kalian ngadepin Klien langsung Biasanya agak sulit Melakukan randomized Control trial RCT itu kan Dianggap sebagai Gold standard Kamu bilang bahwa Treatment itu efektif Atau enggak Kalau orang-orang kedokteran Mereka pasti bilang RCT itu adalah Gold standard Jadi mereka gak akan mungkin Ngasih Treatment Ngasih intervensi Ngasih tindakan Itu yang tidak Lolos RCT Tapi kalau di kita Gak bisa pakai RCT Gimana caranya kamu ngerandom Sedangkan pasienmu Misalnya klienmu cuma satu Apa yang mau ngerandom Pasannya bisa Tapi pada kenyataannya Kalian harus fluid Ngikutin kondisi Kondisinya klien Jadi akhirnya kemudian Memang kadang-kadang Sulit sekali dilakukan Ini ya Saya tekankan lagi Prinsipnya Kalau desain penelitianmu Itu cuma A dan B Dimana kamu punya Satu fase baseline Dan satu fase intervensi Maka kamu tidak Boleh menggunakan SCCD Ini dia termasuk Pre-experimen Seudo-experimen Sehingga kita gak bisa Melihat perubahannya Secara lebih mendetail Sehingga gak bisa dilakukan Oke selanjutnya ini adalah Bagaimana cara memilih Desain yang mana Ada urutannya Jadi pertama Kamu lihat dulu Karakteristik intervensinya Jadi kalau karakteristik intervensinya Itu ada on-off effect Jadi ketika dikasih langsung paham Kayak ngajarin anak-anak Apa? Anak-anak Down syndrome Untuk katakanlah Untuk bersih diri misalnya Ketika kamu ngasih tahu Mungkin dia langsung cepat Tapi besok lupa Habis itu Nah kalau kayak begini Kamu harus menggunakan yang Kamu bisa menggunakan yang Sifatnya Introduction Apa yang Withdrawal Withdrawal Reversal Desain yang pertama Karena dia Wash out-nya cepat ya Dia on-off Sifatnya Nah tetapi Kalau tidak Maka kamu bisa menggunakan Yang multiple Baseline Desain Bisa jadi yang Kalau cuma Satu Pasiennya Ya berarti Yang across behavior Jadi baseline-nya adalah Prilaku si Pasiennya Jadi baseline-nya itu adalah Per perilaku Jadi kamu per target Behavior-nya Sedangkan kalau ternyata Lebih dari satu Maka per orang Baseline-nya Baseline-nya bisa jadi Per orang Ini yang biasanya terjadi Kemungkinan besar Saya kalau menebak Kemungkinan besar Kalian akan lebih banyak Menggunakan yang ini Kecuali kalau kalian Menangani kasus yang Sangat khusus Tapi kemungkinan besar Jarang sekali ya Terjadi ya Karena kan kalian PKPP minimal 7 ya 7 ke 8 Enggak tahu Saya juga enggak tahu 7 ke 8 Ada jumlah minimal Ada jumlah minimal Karena kan Enggak mungkin kalian Lulus Cuma satu kasus kan Ya mungkin Paling enggak Lebih dari satu Kalau lebih dari satu Kemungkinan besar Kamu bisa menggunakan Yang multiple baseline Yang across subject Across participant Jadi baseline-nya itu Per respondent itu Punya baseline Masing-masing Nah kalau baseline-nya Masing-masing Partisipan Kemungkinan besar Sangat disarankan Kondisi Fase baseline itu Mereka pada saat yang sama Jadi kalau misalnya Kan kamu punya Tiga client ya Kalau kamu punya Tiga client Maka misalnya Jadwal treatment-nya Pada hari A Hari Senin misalnya Ketemu pada tiga client Dalam satu minggu itu Maka mereka ada Dalam fase yang sama Sama-sama fase baseline Jadi kalau yang satu Fase baseline Yang satu fase intervensi Kemungkinan variasinya Akan sangat besar Dan kamu akan mendapatkan Hasil yang Mencengangkan Mencengangkan sedihnya Jadi Ada cara tambahan Yang bisa dilakukan Kalau saya baca Cuma saya enggak terlalu Yakin gitu Untuk menyampaikannya Karena saya juga Bingung gimana Cara jelasinnya ya Tapi kayaknya ada Extra Ada hal ekstra Yang harus kalian lakukan Untuk mengurangi Resiko variabilitas Antara respondent Nah itu agak ribet kayaknya Jadi kayak gitu ya Caranya ya Jadi Kalau kalian punya Satu intervensi Kemudian kalian punya Beberapa respondent Dan intervensinya itu Sifatnya Sifatnya tidak on off Artinya dia punya Wash out effect Begitu dikasih Efeknya langsung gede Tapi kemudian dihilang Nah menggunakan Multiple baseline Across subject Kalau tidak yang seperti itu Maka menggunakan yang multiple Tapi kalau yang wash off Yang wash outnya cepat Ya kamu menggunakan yang Builderable Reversal design Tantangannya adalah Karena kalian menggunakan Pengukuran berulang Yang jadi persoalan adalah Gimana cara mikirin Pengukuran berulang yang bagus Karena kalau kalian mengukur Partisipan Subjek kalian Itu dengan strategi Yang sama setiap waktu Apa yang kira-kira terjadi? Ada care over effect Ada auto correlation Ya auto korelasi Jadi berkorelas pengukuran yang pertama Berkorelasi dengan pengukuran yang kedua Terus kalau kalian Mendesain pengukuran itu Dengan tidak bijaksana Maka Waktu untuk mengukur itu Lebih banyak daripada intervensinya Itu yang sering terjadi Di mahasiswa Jadi mereka punya Misalnya katakanlah Instrumen yang harus diisi oleh Partisipan setelah treatment Ternyata untuk Ngisi instrumen itu Lebih panjang waktunya Daripada waktu intervensinya Ya tentu saja itu Sesuatu yang tidak kita inginkan Kalau kayak begitu Gimana? Kasian respondenmu Partisipanmu Mereka sudah punya masalah Mau tambah itisan masalahnya Kasian Jadi gimana caranya Mendesain pengukuran berulang Yang baik Jadi kalau pada eksperimen Yang biasa Yang group based Itu adalah Kemungkinan Biasanya menggunakan Tes terstandar Kalau kamu punya alat ukur Alat ukurnya terstandar Misalnya ada skalanya Ada cara ngitungnya Terus juga kemudian Biasanya item-itemnya Juga udah Udah ajak gitu ya Kamu tinggal melakukan penerjemahan Atau adaptasi Misalnya Terus kemudian bisa Dihadministrasikan Kepada responden Tapi dalam kondisi Eksperimen yang tradisional Itu mengasungsikan bahwa Partisipan Itu dalam kondisi yang normal General population ya Jadi mereka tidak Tidak memiliki gangguan Apapun Untuk melakukan Hal tersebut Persoalannya Kalau kamu menggunakan SCED Target behavior Yang kamu susun Yang kamu ingin tahu Itu kadang-kadang Sesuatu yang sangat spesifik Sehingga gak ada Cara ngukurnya Contohnya kayak tadi Gimana caranya Ngajarin Pakai baju Buat Anak-anak yang learning Anak-anak yang down syndrome Kan gak mungkin Kamu kasih tes terstandar Kan Mereka Jadi kamu harus Ngesun checklist Observasi Misalnya Jadi Sebenarnya Kalian sebagai terapis Itu sebenarnya Punya Punya Keleluasaan Untuk mendesain Bagaimana cara Mengukur outcome Variable itu sendiri Karena kan tergantung Kamu itu mau Intervensi apa Sebenarnya Pikiran-pikiran Yang cemas Misalnya Pikiran-pikiran Yang irasional Kamu bisa Misalnya melakukan Mawancara terstandar Terstruktur Misalnya Untuk Mengetahui Apakah Seorang klien Itu punya Kecenderungan itu Jadi tidak harus Menggunakan tes Terstandar Itu yang harus Dipahami dulu Karena kalau kamu Melakukan tes Terstandar Resikonya adalah Kamu memberikan Keburukan Kemadorotan Yang lebih banyak Buat partisipanmu Daripada kebaikan Jadi kamu boleh Mendesain sendiri Sedangkan Kalau pada eksperimen Eksperimen ini Ya tentu saja Ada psikometrik Dan klinikmetriknya Ada yang pernah dengar Istilah klinikmetrik Klinikmetrik itu adalah Validitas Tapi validitas diagnostik Nanti akan saya jelaskan Di statistik lanjut Pakai ROC Namanya Receiver Operating Curve Untuk tahu Apakah ketika Alat itu Bilang Orang itu sakit Dan orang itu Tidak sakit Itu seberapa benar Seberapa bisa Alat ukur itu Bisa mengklasifikasikan Orang itu punya gangguan Atau tidak punya gangguan Jadi adalah Teknik validasi Yang mungkin kalian Belum pernah dengar D1 Karena ini memang Kebutuhannya Memang untuk Diagnostik Karena kan kamu nanti Berkaitan dengan Kegiatanmu kan Berkaitan untuk Mendiagnosis kan ya Ya begitu Terus selanjutnya Kalau pada eksperimen Biasanya tidak Lebih dari tiga kali Kecuali kalau Menggunakan Experience Sampling Metode Ya itu beda lagi Tapi biasanya Tidak terlalu sedikit Tidak terlalu banyak Tetapi Kalau SEED Itu menggunakan Dia akan diulang Terus berkali-kali Berkali-kali Lebih dari tiga kali Dan biasanya Sifatnya objektif Jadi perilaku Yang mau Dicapai Ya perilaku Target Target behavior Atau outcome variable Itu sesuatu yang Bisa Dioperasionalisasi Sehingga bisa diukur Ya jadi Kalau Perilaku Higien apa Higien apa Belaku besi diri Misalnya Kamu bisa nurunkan Itu menjadi Indikator yang jelas Sehingga itu bisa Diobservasi Itu bisa diamati Kemudian bisa dihitung Berapa skornya Sampai disini Kebayang gak Kira-kira Sudah mulai bingung Sudah lumayan bingung Yang mana yang bingung Kasih tau aja Kalau misalnya bingung Yang dimaksud dengan Major practice effect Ya Atau major test effect Jadi major test effect Itu adalah Ketika kamu Memberikan pengukuran Ya Ketika kamu Mengukur sesuatu Ternyata Efek pengukuran itu Memberikan dampaknya Yang menyakitkan Buat responden Jadi misalnya Kamu nanya Kamu pernah lihat Skalanya back gak Depresi Atau back yang Srisadal ideation Itu loh Itu kan ada tulisan Seberapa sering Anda merasa bunuh diri Eh merasa ingin bunuh diri Misalnya Kamu tanya sama responden Dia gak jawab Nangis Malah kepingin bunuh diri Misalnya itu berarti Menimbulkan major Test effect Jadi pengukuranmu Test yang kamu desain Itu malah bikin Responden jadi Gak nyaman Sangat gak nyaman Dan memberikan efek Yang tidak diinginkan Jadi ini juga harus dipikirkan Bahwa kamu melakukan Pengukuran berulang Tanpa Sampai Memberikan efek Major test Atau major practice effect Seperti itu Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Ini saya janji Saya berhenti disini Karena saya lihat Kalian udah mulai burn out Saya berhenti disini dulu Karena yang Yang selanjutnya Sampai belakang Itu cukup Iya Agar ruat Saya berhenti sampai disini dulu Nanti ya Jadi saya kasih waktu Saya memberikan waktu kalian Untuk Apa Berhenti Memproses Dan merendungi kembali Ini ngapain sebenarnya Jadi prinsipnya begini Kalau ternyata kalian memilih Yaudah bu Saya gak pakai Apa Saya nanti Tetap pakai tester standard lah Ya gak apa-apa Silahkan aja gitu Tapi pastikan Dia tidak butuh waktu lama Untuk diadministrasi Sekarang bayangkan Kalau kamu Misalnya menggunakan WIS Yang berapa jam itu Butuh diadministrasi Dua jam Kasian klienmu Kalau misalnya Ternyata intervensinya itu Per minggu Satu minggu sekali Dia seminggu sekali Dites WIS Apa gak gila tuh ya Kan gak mungkin ya Jadi kalian mesti mikirin Strategi mengukur Menggunakan Strategi pengukuran Pengambilan data Itu yang bisa dilakukan secara singkat Ya dalam waktu yang singkat Dan tidak memberikan Major test effect Ya Tidak memberikan major test Atau major practice effect Sama aja Tidak harus dalam bentuk test Terstandar Bisa juga dalam bentuk tugas Yang harus kamu kasih Yang kamu kasih ke klien Untuk dikerjakan Misalnya minta mereka untuk Kirim SMS Kirim SMS Kirim WA misalnya Atau minta mereka untuk Monitor perilaku mereka sendiri Misalnya menggunakan self report Mereka diminta Berapa kali mereka merasa Punya ide bunuh diri Dalam satu hari Misalnya mereka kan Menulis sendiri Tugas kan Bisa juga seperti itu Jadi tidak harus Menggunakan tester standar Dia sangat fleksibel Tergantung intervensi Apa yang mau kamu kasih ke mereka Terus kemudian Kamu wajib melakukan Pelaporan Reliabilitas pengukuran Meskipun kamu bikin sendiri Tentu saja Kamu harus memastikan Bahwa pengukuranmu itu akurat Caranya gimana Tidak ada cara lain Selain dengan menggunakan Interlator reliability Jadi yang harus mengamati Ketika terjadi pengukuran Ketika terjadi pengambilan data Yang mengambil data Tidak boleh cuma satu orang Tadi kamu butuh Bantuan temenmu yang lain Untuk memastikan Bahwa interpretasimu Atas pengukuran tersebut Itu ajak atau enggak Tapi kan kamu cek kan Apakah sama atau enggak Sama Rater yang lain Nah durasi untuk Mengadministrasi itu harus pendek Jadi tidak boleh terlalu lama Jadi gimana caranya Memberikan Kamu memberikan Model pengambilan Strategi mengukur Outcome variable itu Secara cepat Sehingga kemudian Tidak Menimbulkan Major test effect Kemudian yang kedua Tidak menghabiskan Waktunya si responden Seperti itu Nah ini terakhir Saya janji ini terakhir Disini kita Saya janji ini terakhir Ini terakhir Jadi prinsipnya begini Jadi semua Pada semua penelitian intervensi Penelitian rehabilitasi Rehabilitatif Model rehabilitatif Kamu harus memastikan Bahwa strategi pengukuranmu Itu bisa nge-capture perubahan Jadi harus sensitif terhadap perubahan Perubahan yang ditunjukkan oleh klien Jadi apapun modelnya Either kamu mau pakai single case Atau mau pakai Model rehabilitasi yang lain Model penelitian rehabilitasi yang lain Tapi pada prinsipnya adalah Pengukuran itu Kamu harus memastikan Bahwa dia emang bisa menangkap Adanya perubahan atau tidak Karena kalau itu tidak Tidak bisa dijamin Ya tidak ada gunanya Kamu kemungkinan besar Akan mengalami Kesalahan tipe 2 Dimana kamu bilang tidak ada efek Padahal sebenarnya mungkin ada Tapi cara mengukur Yang membuatmu Mengalami kesalahan tipe 2 Ada yang mau ditanyakan Sejauh ini Ada yang mau ditanyakan Silahkan Oke Jadi untuk mengurangi efek dari Efek dari belajar Efek belajar ya Efek belajar itu seperti apa Memang ada yang menyarankan Menggunakan pengukuran yang berbeda Cuma persoalannya adalah Pengukuran yang berbeda Tapi dengan tingkat kesulitan yang sama Tingkat kesulitan yang sama Dan mengukur konstruk yang sama Tapi persoalannya adalah Kadang-kadang ini Tidak selalu Mudah Tidak selalu Readily accessible Kadang-kadang Yang sederhana aja lah Kayak depresi Depresi itu Alat ukurnya ada banyak Ya ada banyak sekali Mereka dimensinya bisa beda-beda Ya dimensinya bisa beda-beda Ada yang pakai simptomnya DSM Ada pakai simptom yang lain Jadi ternyata mereka Ada cara yang berbeda Ada banyak cara Untuk mengukur konstruk yang sama Bayangkan gimana caranya kita tahu Mana konstruk Mana alat ukur yang betul-betul Mengukur konstruk yang kamu ingin ukur Jadi bahkan ketika dua alat ukur Itu sama-sama mengukur depresi Katakanlah misalnya Back Punyanya back Sama punyanya Ada yang punyanya WHO Saya lupa namanya Apa gitu loh Namanya lupa Ya mohon maaf saya bukan Klinisi saya jadi Ya adalah sesuatu gitu ya Itu ternyata Mereka menghasilkan Hasil pengukuran yang berbeda Kenapa? Karena dimensinya beda Simptom yang diukur bisa beda Nah kalau kayak begitu Gimana? Sule juga Badal itu alat ukurnya Sama-sama mengukur depresi Jadi memang yang kamu harus Pastikan adalah Ketika kamu menggunakan Alat ukur yang berbeda Harus memastikan bahwa Dia mengukur konsep yang sama Nah persoalannya adalah Ini sulit sekali dilakukan Sehingga resikonya Menurut saya Madorotnya akan lebih kecil Ketika kalian menggunakan Alat ukur yang sama Daripada menggunakan Alat ukur yang berbeda Dalam hal ini Karena untuk mengantisipasi Bahwa dua alat ukur itu Ternyata tidak mengukur hal yang sama Kayak begitu Jadi kalau saya Sebenarnya justifikasinya Akan jauh lebih Menguntungkan Jauh lebih Bisa dipercaya Ketika kalian menggunakan Alat ukur yang sama Nah perkara Apakah terjadi proses belajar Maka kamu harus Ngatur durasi Ya durasi Jeda antara Satu sesi Dengan sesi yang lain Kemudian antara Satu fase Dengan fase yang lain Jadi mengatur durasinya Tidak terlalu lama Tapi juga tidak terlalu cepat Jadi tergantung Sekali lagi Tergantung konteks intervensi Dan tergantung Target behavior apa Yang mau dicapai Target behavior apa Yang mau dirubah Dengan intervensi tersebut Ada yang lain Yang mau ditanyakan Barangkali Boleh silakan Ketika pakai Chi square pun Itu juga gak ada Ukuran baku Harus 30 30 itu juga Rule of time Yang sangat menyesatkan Jadi misalnya Kalau ada yang bilang Kalau mau melakukan korelasi Berapa minimalnya 30 Itu keliru banget Itu sama aja Kamu pingin Kamu pingin nikah kapan Pokoknya ahad Ahad leki Jadi tidak boleh Jadi tidak ada sebenarnya Ukuran baku Ukuran baku Berapa sampelnya Jadi kalau di konsep tradisional Itu sederhananya begini Yang paling gampang Saya sering bikin analogi gini Kemahasiswa Kamu bayangkan Ini kelas ukurannya Kira-kira 7 8 8 x 5 meter Kira-kira Bayangkan dalam satu kelas ini Saya punya dua benda Yang pertama adalah jarum Yang kedua adalah kucing Salih Kamu tahu kucing salih? Ya salih Ada salih sama kucing Eh salih kok kucing Salih sama jarum Ya di dalam kelas ini Kalau seandainya Saya mau cari jarum Kira-kira Satu mahasiswa cukup enggak? Peluang saya untuk menemukan jarum itu Bakal besar enggak? Kecil sekali Kemungkinan besar jarum itu Enggak akan ketemu Karena yang nyari cuma satu orang Apa yang harus saya lakukan Supaya saya bisa nemuin jarum itu? Tentu saja saya harus ngambil Banyak mahasiswa Untuk sama-sama nyari Jarum itu Sedangkan kalau salih Ada di ruangan ini Satu orang cukup enggak? Ya cukup Gampang banget kelihatan Besar gitu ya Ya enggak besar banget Maksudnya kelihatan Berarti sama juga Ketika kalian lakukan penelitian Berapa efek yang mau kalian cari? Kalau efek Untuk treatment Yang tidak langsung memberikan efek Tidak langsung memberikan efek Jadi yang kayak tadi CBT terhadap depresi Kan enggak mungkin langsung CBT langsung Wah saya segar Bugar Itu kan enggak Enggak mungkin Enggak mungkin terjadi Paling dia merasa lebih baik Tapi enggak langsung yang segar Bugar Dibandingkan dengan Kamu kasih fluxetin misalnya Kamu kasih zoloft Misalnya ya mungkin cepat langsung Tapi kalau kamu Kasih CBT Tentu saja efeknya kan Enggak mungkin langsung Sehingga ketika efeknya itu Tidak langsung Kamu butuh baseline yang banyak Pas baseline itu harus berulang Sehingga kamu tahu Ketika terjadi perubahan Pada pasien Eh pada klien Perubahannya itu genuine atau enggak Dia steady atau enggak Kalau misalnya dia langsung Treatmentnya langsung berefek Tapi langsung hilang Maka Kamu satu kali baseline Ya dua kali baseline itu udah cukup Jadi bukan berapa kali intervensi Berapa kali baseline Ya Karena kan untuk tahu Apakah ada perubahan atau enggak Itu bukan setelah terapi Bukan setelah intervensi Justru malahan kuncinya Tapi ketika baseline Justru malahan Jadi bukan setelah terapi Bukan setelah intervensi Ya itu juga tetap Kamu harus ukur Tetapi pada dasar Justru kuncinya adalah Kondisi klien ketika fase baseline Itu yang menentukan apakah Terapi atau intervensi itu Bekerja atau enggak Ada yang mau tanya lagi? Silahkan Kalau tidak ada ya Saya tutup Kalau gitu Kalian bisa istirahat Makan dengan tenang Minggu depan pusing lagi Oh enggak perlu minggu depan ya Besok juga pusing ya Enggak apa-apa Anda masih hidup ya Kalau enggak ada berarti Enggak ada benar Enggak ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke baiklah Oh boleh silahkan Gimana? Kalau seandainya kita majukan setengah tiga Gimana? Jam satu saya ngajar soalnya Kalau kita ajukan setengah tiga gimana? Soalnya Ya saya juga senang Lebih cepat Karena saya bisa jemput anak saya lebih cepat Setengah tiga ya? Ya setengah tiga Setelah asar Jadi setelah asar langsung kita mulai Kalau enggak ada berarti Sudah itu aja Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih